Buka bersama saya di Philip B. Fasal yang kedua, mulai yang kelima. Kita akan baca terbalik hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Saya ulang kembali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, harus sepadanan dengan apa yang dilakukan Yesus Kristus. Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara kita berpikir, memutuskan dengan kepentingan kita sendiri, melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Jadi, harusnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita katakan, harus seperti pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus Tuhan. Baru kita disebut real orang Kristen, orang yang mengikuti gaya hidup Yesus Kristus Tuhan. Bukannya sekedar Kristen agamanya, tapi kehidupan dan kelakuan kita harus mencerminkan apa yang dilakukan Yesus. Kalau seseorang ini sampai ke tingkat sini, itu artinya sudah mengalami namanya pikul salib sanggal diri. Karena orang yang sampai sini tidak mungkin dia masih kedagingan. Tidak mungkin kita masih pikiran kedagingan, ego, amarah, hawa napsu, dan sebagainya. Kita bisa mengenakan pikiran Kristus. Alkitab ngomong, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikiranlah yang sedap didengar, patut dibuji, disebut kebajikan. Pikiran kita, semua tindakan kita itu harus berpadanan dengan firman Tuhan. Dengan pikiran Yesus Kristus. Tapi kalau berapa banyak dari kita, seringkali pikiran kita itu mengembara kemana-mana. Berpikiran jelek, berpikiran buruk, suka menghakimi, suka menuduh, suka merendahkan, dan sebagainya. Semua pikiran itu bukan berhasil dari Kristus. Dan pikiran itu yang harus ditangkal. Pikiran itu yang harus disangkal, disalibkan, dan kita mulai kenakan pikiran Kristus. Dalam hal ini saya sudah pernah bahas tentang pembaharuan pikiran. Bapak-Ibu bisa cari di Youtube. Saya sudah khotbah berseri itu banyak sekali membahas tentang jiwa, membahas tentang pikiran, bahas tentang kemauan, Bapak itu jiwa, dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan ini, seringkali kita ini, kalau kita kerjakan, kita lakukan, akan melukai banyak orang tanpa kita sadarin. Tapi banyak orang merasa benar, banyak orang merasa hebat, berasa orang itu kan sudah belajar, punya gelar tinggi, merasa hebat, merasa pintar, yang lain salah semua, berhak menilai, berhak menghakimi, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan pikiran Kristus. Kalau kita kenakan pikiran Kristus, pikiran kita hanya belajar menyenangkan Tuhan. Kita disuruh mengasihi sesama kita, bahkan sesama musuh kita saja disuruh mengasihi. Bapak-Ibu coba, ayat yang keempat, berhatikan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Apa sih yang membuat orang itu egois? Apa sih yang membuat kita itu jadi orang yang keras kepala, egois, merasa pintar sendiri? Karena fokus kita adalah kepentingan kita sendiri. Jarang kita memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan, kalau fokus pada disini, mana mungkin bisa memintingkan kepentingan Tuhan? Bukankah apa yang harus kita kerjakan? Bukankah apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat itu, Tuhan harus diuntungkan. Bayangin kalau Bapak-Ibu, kita itu melakukan semua hal yang Tuhan tidak bisa diuntungkan. Tuhan tidak diuntungkan, Tuhan tidak dimuliakan. Jadi fokusnya pada diri sendiri, pada kepentingan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Padahal kita ini dipanggil menjadi orang percaya, jadi berkat orang lain. Even suami dan istri pun, kalau pentingan-kepentingannya sendiri saja, dia bisa kehidupannya menjadi egois. Jadi, mikirin diri sendiri tanpa mikirin pasangannya. Padahal tidur bareng, hidup bareng bersama-sama, belum tentu bisa sehati sepikir, saya sekata. Tapi Alkitab ngomong, kita harus mengenakan pikiran dan perasaannya Yesus Kristus Tuhan itu harus manifestasi melalui kehidupan kita. Banyak orang Kristen itu pintar ngomong, tapi susah menjalani, menghidupi firman Tuhan. Makanya banyak orang hidupnya jadi batu sandungan. Kalau ngerti firman sedikit, dipakai untuk menghakimi yang lain. Tidak berkaca pada diri sendiri. Itu firman, bukan untuk menghakimi orang lain. Kita belajar firman itu bukan untuk pintar menghakimi orang lain, menilai orang lain. Kita belajar firman itu belajar menghidupi dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk menghakimi satu dengan yang lain, menilai dengan satu dengan yang lain. Kalau kita ini cenderung bisa menilai dan menghakimi orang lain, itu tandanya kita hanya pentingan-kepentingan sendiri. Alkitab ngomong begini kok, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Coba pelajar, pikirin kepentingan orang lain. Kita coba belajar menghargai orang lain. Kita belajar menghargai pasangan kita saja, itu sudah luar biasa sekali loh. Kalau kita tidak bisa menghargai pemikiran, ide, cara pandang, atau apapun juga yang pasangan kita pikirkan. Ini pasangan yang dekat ini, orang lain yang paling dekat kayak pasangan kita ini. Kita akan menjadi pasangan yang tidak bisa membuat pasangan kita itu nyaman dan bahagia kok. Kita coba paksakan seringkali cara pandang kita, pendapat kita. Kita tidak paksakan untuk orang lain bisa terima. Dan ketika ada orang lain memiliki pendapat yang berbeda, kita coba tolak. Bahkan even itu pasangan suami atau istri, kalau tidak terus pendapatnya ditolak, terus lama-lama itu orang bisa terluka loh. Berapa banyak, kita tidak terlalu peduli dengan perasaan orang. Tidak peduli dengan cara pandang orang. Karena pikir cara pandang kita sendiri benar. Bukankah itu kita sudah mementingkan diri kita sendiri? Kalau kita ini mau jadi berkat cuma bagi orang lain dan bagi orang banyak. Kita harus seringkali harus tanggalkan kepentingan kita sendiri. Kita pentingin kepentingan Tuhan, kepentingan orang lain. Dan kita tahu, seringkali waktu kita menghadapi masalah, ada orang datang kepada kita. Minta dikonsulingin, minta dikonsulingin, minta dikonsulingin, padahal kita sendiri punya masalah. Padahal waktu kita mengerjakannya seperti yang Tuhan mau. Kita konsulingin, kita doain. Di sisi lain, Tuhan bikin beriktu dan terobosan masalah kita tiba-tiba dijawab Tuhan. Artinya kita harus, hidup kita ini dipakai untuk jadi berkat buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Ya kan sampai hari ini pun saya jarang doa buat kepentingan saya. Lebih banyak doain orang. Doain masalah orang, doain keluarga yang kacau dan berantakan. Seringkali lupa buat kebutuhan diri sendiri. Bukan berarti Tuhan cuekin, Tuhan cukupin sampai hari ini. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat buat orang lain. Tapi berapa banyak dari kita ini mentingin diri kita sendiri. Coba cek waktu Bapak Ibu saat teduh seperti ini. Bapak Ibu itu beribadah, dengarin seperti ini. Coba cek masing-masing, benar nggak hidupku ini sudah menyenangkan, Tuhan. Sepanjang hidupku sudah banyak melukai orang, nggak? Aku sudah seringkali coba paksakan pemikiranku cara pandangku kepada orang lain. Dan orang lain itu tersandung apa tidak. Kita harus belajar mengkoreksi diri kita sampai ke kedalaman hati kita. Supaya kita ini dapatin benar, kudus, suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa pakai pola pikir kita, cara pindah kita sendiri untuk menilai orang lain semau kita sendiri. Ujungnya kita menjadi orang yang egois. Orang yang merasa pinter sejagat raya dan orang lain salah semua. Kita seperti wakilnya Tuhan di muka bumi, bisa menghakimi, menilai orang lain, merendahkan, melecehkan orang lain. Mencap orang lain benar, mencap orang lain sesat, mencap orang lain masuk nerakan, mencap orang lain masuk surga. Karena kita merasa seperti memilih kebenaran sendiri dan menjadi wakil Tuhan. Bukankah kita menjadi orang yang egois? Bukankah kita menjadi orang yang seringkali malah melukai orang lain, jadi batu sandukan orang lain? Padahal tetap ngomong. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Baik ibu, kita harus fokus kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita disus datang menyelamatkan kita. Ya, itu salah satunya. Tapi di sisi lain ketika kita diselamatkan, kita dipulihkan, Tuhan mau pakai hidup kita untuk memulihkan orang lain. Orang yang mau dipakai untuk memulihkan orang lain, menjadi berkat orang lain itu, lupa pada dirinya loh. Dia fokus kepada tujuan Tuhan. Tapi kalau kita hari ini, coba cek masing-masing. Benar nggak saya ini udah peduli dengan orang lain? Memperhatikan kepentingan orang lain? Atau saya ini menjadi orang yang egois selama ini? Coba cek di sekitarmu, di sampingmu. Udah orang banyak bersandung apa tidak dengan sikap dan perbuatan kelakuanmu. Coba cek pasanganmu seringkali terluka apa nggak? Anak-anakmu, keluargamu, sahabatmu, teman-temanmu, lingkunganmu. Diberkati dalam kehadiran kita apa tidak? Atau malah mereka sok. Atau mereka malah malas dekat kita karena kita dikenal menjadi orang yang egois. Tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Dan kita fokuskan pada kepentingan diri sendiri. Fokus kita itu harus menyenangkan Tuhan, nggak ada yang lain. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kepentingan lagi ditulis berkali-kali ini. Sudah dua ayat ngomong loh. Kepentingan diri sendiri. Kalau ditulis dua kali berturut-turut itu artinya penting ini. Ini warning buat kita. Dengan ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Banyak orang pengen tampil di muka umum karena pengen dapat penghargaan, dapat pengakuan, dapat pujian orang lain. Sebenarnya pengakuan itu sebenarnya nggak perlu dicari-cari. Pengakuan itu lahir karena apa yang kita kerjakan. Dengan kemurian ketulusan hati. Banyak orang pengen diakuin orang lain. Dengan segala macam cara. Tapi orang lain akan akui kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan setiap harinya. Kalau saya ini sebagai hamba Tuhan. Orang ngakuin saya sebagai hamba Tuhan bukan karena saya ditapiskan. Saya memiliki gelar pendeta. Orang mengakui saya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun saya ini nggak pajang gelar saya. Karena saya menghidupin firman, melakukan firman. Apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan apa yang hamba Tuhan saya harusnya kerjakan. Orang-orang yang saya layani diubahkan, dipulihkan. Orang diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Hidup saya menjadi berkat. Orang lain tahu persis bahwa ini sudah real bahwa hamba Tuhan. Banyak orang memiliki gelar hamba Tuhan. Tapi hidupnya tidak mencerminkan bahwa hidupan hamba Tuhan ini jadi berkat. Hanya segedar bangga. Supaya diakui dapat pujian dari manusia. Buat apa? Banyak orang ngaku Kristen. Percaya dan diselamatkan. Tetapi kehidupannya, karakternya hari-harinya tidak mencerminkan orang yang diselamatkan. Orang yang dispenuhi Tuhan. Orang yang dipenuhi roh kudus. Orang yang dipimpin Tuhan. Banyak orang ingin tampil di muka umum. Menunjukkan bahwa dia itu benar. Dia itu baik. Dia itu bisa melakukan segala macam. Hanya untuk dapat pujian manusia. Yang kita kejar bukanlah pujian manusia. Atau pengakuan manusia. Buat apa diakui manusia kalau suatu hari ditolak Tuhan? Buat apa dipuji-puji manusia suatu hari kita tidak dapat mahkota yang dijanjikan Tuhan? Saya sering kali cek hati saya sampai kedalaman. Karena saya ini yang paling banyak kelemahan ini. Seorang pengajar itu dituntut lebih. Apalagi saya ini sering ngomong firman Tuhan. Saya dituntut lebih melakukan firman itu. Saya harus ngecek setiap hari hati saya ini benar nggak? Murni nggak? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan? Percuma saja apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan sekarang ini gila-gilaan. Tapi suatu hari saya ditolak Tuhan. Buat apa? Saya nggak dapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Buat apa? Kalau sekedar hanya sekedar mengejar pujian manusia yang sia-sia. Pengakuan dari orang lain. Penerimaan dari orang lain. Kita harus mengalami pemulihan total. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bukan pingin dilihat orang, pingin diakuin orang, pingin dipuji orang. Ini orang-orang yang sempurna direndahkan. Orang-orang yang pernah dilecehkan. Orang-orang yang pernah nggak dianggap. Pingin sekali menunjukkan, Nih lho, gue udah kerja keras. Ini gue mau tunjukin bahwa saya nggak seperti yang kamu hina. Saya udah berubah. Banyak orang pingin membuktikan dirinya kepada orang lain. Bahwa dia mampu, dia sukses, dia berhasil. Sebenarnya kurang tepat di hadapan Tuhan. Nggak ada yang perlu kita buktikan sama orang lain. Kita itu hanya hidup belajar berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Kalau yang kita lakukan itu tepat seperti ketepatan nilahi. Tepat seperti yang Tuhan mau. Apapun yang Bapak-Ibu kerjakan itu. Orang lain diberkatin Bapak-Ibu tanpa minta pengakuan. Mereka akuin Bapak-Ibu disertain Tuhan. Bapak-Ibu diurapin Tuhan. Bapak-Ibu menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dan dikuasai roh kudus. Hidupnya jadi dampak buat orang lain. Nggak perlu kita ngejar pengakuan orang lain. Nggak perlu ngejar pengakuan orang lain. Penerimaan orang lain. Berapa banyak orang yang nggak di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Tuhan. Orang Kristen pun juga melakukan seperti orang dunia. Pengen coba pakai barang bagus, pakai mobil bagus, beli rumah bagus. Pengen diakuin orang, pengen dipuji orang. Buat apa? Itu sia-sia belaka. Yang kita kejar setelah kita di dalam kisah bukan seperti itu. Bukan penerimaan orang lain. Bukan tepuk tangan orang lain. Bukan pujian yang sia-sia. Tapi, kita harus belajar rendah hati. Yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita mesti belajar menghargai orang lain. Kita kalau mau belajar rendah hati, itu simple. Coba layanin orang lain. Utamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Tapi kebanyakan diri kita akan lebih mengutamakan diri kita sendiri. Kebutuhan kita sendiri daripada kebutuhan orang lain. Coba cek kalau ada di acara di keluarga, acara di gereja, acara di mana-mana. Ada makan prasmanan gitu. Yang diutamakan orang lain suruh makan dulu. Atau anak-anak kita dibambilin makanan yang terbaik. Suami kita, pasangan kita. Coba dicek. Itu kan membuktikan. Itu simple cara melihatnya. Cara yang lain, coba waktu ngantri. Bener-bener mau ngantri tulus murni atau kita coba potong. Saya kemarin lihat lagi makan. Di acara gereja tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Yang kakunya hamba Tuhan. Punya gelar tinggi, panjang. Tapi enggak mau ngantri, montong ke, montong anterian waktu ngambil makan. Ya menurut saya etikanya udah nol. Buat saya. Enggak ada tata keramanya. Coba waktu Bapak Ibu di gereja. Sedang gerejanya penuh. Ada orang lain duduk di samping Ibu. Sedang Bapak Ibu nunggu. Anaknya atau suaminya. Karena datanya terlambat. Itu bangku diserahin ke orang lain atau dipakai sendiri. Itu kan membuktikan. Bahwa kamu ini egois apa tidak. Tapi memang ada dasarnya manusia itu. Mementingkan kepentingan sendiri dan cinta pada diri sendiri. Coba Bapak Ibu cek HP Bapak Ibu isinya fotonya siapa. Bukankah foto kita masing-masing. Karena kita mengasih dan menyayangi diri kita sendiri pada dasarnya. Tapi Alkitab ngomong kita harus belajar mengutamakan orang lain. Daripada diri kita sendiri. Supaya kita belajar rendah hati. Yesus lebih mengutamakan kita daripada dirinya. Makanya dia rela mati, dia keusali pada hari ketika dibangkitkan. Untuk menebus dosa kita. Dia mengalami penderita dan niat akan itu untuk menebus kita. Dia fokus karena dia mengasihi kita. Tapi kita kadang seringkali tidak tahu diri. Tidak tahu diri banget. Seenak serun sendiri banget. Semaunya sendiri. Kita harus belajar mengkoreksi diri. Benar tidak? Hati saya ini benar-benar tulus untuk Tuhan. Murni untuk Tuhan. Atau untuk kepentingan kita. Kalau sekedar untuk mencari kepentingan, kebutuhan kita. Buat apa? Ujungnya kita tidak dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar menyenangkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan harus belajar menyenangkan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang didapati. Benar-benar. Mengasihi dan mencintai Tuhan. Buka sebentar di kitab Matius fasal yang ke-18. Melayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah seorang, kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta. Ini berhutang, orang ini berhutang 10 ribu talenta. Itu satu talenta itu nilainya kurang lebih hampir 20 jutaan. 20 miliar, sorry. Satu talenta kalau dinilaikan sampai hari ini itu nilainya kurang lebih 20 miliar. Dia punya hutang 10 ribu talenta. Akit yang kedua, 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya jual berserta, anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan oleh hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Dia punya hutang, tadi berapa? 10 ribu talenta. Dihapuskan oleh raja itu. Tapi waktu dia keluar, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Nilainya sangat kecil sekali. Kepada ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu hutangku akan kulunaskan. Ini katanya persis sama yang diucapkan. Sama raja itu. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala itu kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhabuskan karena kau memohonkannya kepada aku. Bukankah kau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Al-Kujuh. Al-Kujuh sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku disurkakan berbuat demikian. Jika kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Seringkali kita sudah diberikan pengampunan cuma-cuma oleh darah Yesus. Tapi ketika ada orang yang menyakiti dan melukai kita, kita susah sekali melepaskan pengampunan. Bahwa Alkitab ngomong, kita harus mementingkan orang lain. Bagaimana kita bisa mementingkan orang lain yang kelihatan saja? Tidak bisa bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Kita itu tidak bisa bilang cinta Tuhan, cinta Tuhan. Tetapi sama orang yang di samping kita, sama orang yang kelihatan saja, kita musuhan. Kita ribut, kita gegeran. Kita pentingin kepentingan sendiri. Kenapa sih orang bisa sakit hati? Kenapa sih orang bisa tersinggung? Kenapa sih orang bisa dendam? Sampai titik tertentu sampai membunuh. Karena apa? Karena yang penting adalah disin dirinya sendiri. Egonya. Harga dirinya. Amarahnya yang utama dan penting. Sehingga orang bisa menjadi egois sekali. Dosa kita sudah diampunin oleh Yesus Kristus Tuhan. Tapi kita susah melepaskan pengampunan karena kita merasa benar. Merasa hebat. Merasa mampu. Karena kita merasa, makanya kita merasa berhak. Seperti Tuhan. Bahkan menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Menghakimi. Menuduh. Mencap seseorang. Menilai seseorang. Dan kita semau kita tanpa kita peduli dengan perasaan orang lain. Bukankah kita menjadi orang yang egois dan tinggi hati? Tapi Alkitab ngomong kita disuruh rendah hati. Suruh rendah hati. Supaya kita bisa memakai pikiran perasaan Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menuruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita disuruh pakai pikirannya Kristus, pakai perasaannya Kristus. Coba patokannya hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita menghadapi orang yang menyebalkan. Tidak sepaham dengan kita. Tidak sependapat dengan kita. Atau bertentangan dengan kita. Jangan buru-buru marah, buru-buru singgung, serang. Dan lain sebagainya. Mencap sesat, mencap ini, mencap itu. Semau kita sendiri. Jadi, coba cek seandainya Yesus ada pada saat itu juga. Dia melakukan apa? Coba dicek. Benar enggak dia melakukan seperti yang kita lakukan. Kalau kita melakukan, kalau Yesus melakukan seperti yang kita lakukan hari ini dan Yesus tidak melakukan seperti yang kita lakukan, berarti ada yang salah dengan kita. Harusnya, yang jadi patokannya kalau kita menghadapi masalah. Coba undang Yesus. Kalau ada hadir Yesus hari itu juga, dia mengambil keputusan apa? Sama enggak keputusan kita. Kalau kemalah keputusannya Yesus bertentangan dengan keputusan kita, artinya kita yang perlu bertobat balik pada Tuhan. Karena seringkali kita dipengaruhi oleh ego, amarah, ambisi, pengakuan, penghormatan orang lain yang kita kejar. Dan kita mengesampingkan tujuan Tuhan, kepentingan Tuhan, bahkan kita bisa merendahkan, merugikan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli perasaan orang lain. Orang-orang yang merasa pinter, saya seringkali perhatikan orang-orang yang merasa, merasa loh ya. Belum tentu pinter. Orang yang merasa pinter itu belum tentu pinter. Orang yang merasa kudus belum tentu hidupnya kudus. Merasa benar belum tentu benar. Orang yang merasa itu. Seringkali merasa lebih unggul dibanding yang lainnya. Sehingga dia mudah menilai, mudah menghakimi, mudah menuduh. Mudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi harusnya kita sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, menghidupin kaya hidup Yesus. Memiliki pemikiran seperti Yesus Kristus. Harusnya kita menjadi orang yang berubah. Jadi berkat buat orang lain. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tidak perlu pentingin diri sendiri. Coba pentingin pentingan Tuhan. Orang yang fokus pada pentingan diri sendiri, coba cek kelakuannya itu pasti banyak melukai orang lain. Kita harus belajar pakai kepentingannya Tuhan yang diutamakan. Dan kepentingan orang-orang di sekitar kita yang kita coba utamakan. Kita jangan meranggap diri kita itu lebih hebat, lebih pintar, lebih utama. Tapi kita harus menghargai orang lain. Belajar menghargai orang lain. Seringkali Bapak Ibu dengar apa yang saya sampaikan itu menyakitkan. Merasa tertemplak, tertuduh. Itu bagus sebenarnya. Saya pun juga belajar. Saya itu paling senang dengerin khutbah saya sendiri. Karena waktu saya sangat menikmati apa yang saya khutbahkan. Saya sering kali putar ulang. Saya ulang berkali-kali saya dengerin. Karena saya perlu juga bertobat dengerin khutbah saya. Kita sama-sama diproses, dibentuk, dibawah adalah proses kesempurnaan yang menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus. Dengerin baik-baik, saya sudah mengulang. Kalau Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu meski ingat ini kata-kata saya. Kita dipanggil bukan untuk lebih hebat, lebih pinter daripada orang lain. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi orang lain, menilai orang lain, mencap orang lain. Tapi panggilan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Belajar firman yang kita pelajarin. Itu kita pakai, kita hidupi. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kenalin Tuhan sungguh-sungguh. Baru kita ngerti firman yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya. Ketika seseorang kenal Tuhan, mengalami kedalaman dengan Tuhan. Dia lupa pada kepentingannya sendiri, yang dipentingkan adalah pikiran Tuhan. Dan kepentingan orang lain. Dia lupa dengan perasaannya. Yang dipikirkan adalah perasaan Tuhan dan perasaan orang lain. Ketika orang semakin kenal Tuhan, kenal kebenaran di dalam hatinya, bukan dalam otaknya. Kenal Tuhan dalam hatinya, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hatinya pasti dirubah. Ketika ada orang lain nuduh, ketika ada orang lain fitnah, ketika ada orang lain persalahkan. Cancim haki. Dia tetap tenang karena dia tahu kekuatannya adalah Tuhan. Yang utama dan terutama adalah Tuhan. Kalau orang nilai, dia tidak terlalu pusing. Apalagi penilaannya salah. Dia fokus dengan tujuan Tuhan. Dia fokus dengan perasaan Tuhan. Dia tidak akan tergoyakan dengan penilaian orang lain. Dia tidak ingin balas. Bahkan pada titik tertentu mati. Kita itu sampai titik tertentu harus mati daging benar-benar. Tidak ada rasa tersinggung, tidak ada sakit hati apapun juga. Saya berdoa suatu hari, orang-orang Kristen seluruh Jakarta Raya ini bebas dari sakit hati. Bebas dari rasa tersinggung. Orang yang mematikan dirinya, wikol salib sanggal diri, orang itu akan bebas dari rasa tersinggung dan sakit hati. Orang boleh ngomong, boleh tuduh, boleh memaki, boleh fitnah, boleh mencemarkan nama baiknya. Kalau dasarnya kita ini kudus suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang kesayangan Tuhan. Tidak ada yang sanggup mencemarkan. Tuhan malah promosi. Tapi kalau orang mencari pujian manusia, ketika diserang, dia marah, ditunjukkan bahwa dirinya paling benar. Dan dia ingin menjelaskan dirinya bahwa kepada seluruh dunia, seluruh Jakarta Raya, dirinya benar. Kita tidak perlu jelaskan bahwa kita benar. Kalau kita ngelihidupin kebenaran, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran tidak perlu dibela. Cukup kita berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran di dalam diri kita itu akan muncul dengan sendirinya. Orang lain akan melihat kebenaran yang terpancar dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita jelaskan kepada orang lain. Beri waktu Tuhan kalau engkau dipitnah. Engkau dituduh, engkau dicacimaki, engkau direndahkan, engkau dilecehkan, engkau dimaki-maki orang lain. Beri waktu Tuhan untuk menjelaskan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Justru Tuhan akan menjelaskan. Tapi kalau kita coba bela diri, karena kita ini sudah tersinggung dan marah dan ngamuk, tidak terima dengan apa yang orang lain lakukan, kita akan bela diri kita sendiri. Dan ujungnya bukan dapat pembelaan Tuhan. Nikmatin saja berjalan bersama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan kok. Kita ini kalau benar-benar berjalan dengan Tuhan setiap hari, kelakuan, ucapan, perbuatanmu akan jauh berbeda. Menjadi sama seperti Tuhan. Kelakuanmu yang diutamakan bukan yang di dunia ini, tapi belajar menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan setiap hari. Ini loh namanya pikul salib sangkar diri. Dengerin kotbah yang membuai, itu mudah sekali enak. Tapi mendengarkan kotbah yang harus pikul salib sangkar diri, daging rasanya harus dibakar dan menyakitkan. Tapi ini yang bagus. Ini yang akan membuat kita ini dapatkan suatu hari menjadi orang yang disayangin Tuhan dan dicintai Tuhan. Sekarang yang utama dan terutama itu hanya menyenangkan Tuhan saja. Sudah tidak ada yang lain. Ketika fokus kita untuk menyenangkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang hati-hati, bertindak, ambil keputusan, bersikap, berkata-kata. Kita yang menjadi orang hati-hati sekali. Bukan karena apa-apa, kita tidak mau segala tindakan, ucapan, kelakuan, karakter dan perbuatan kita itu menyakiti hati Tuhan. Amin. Ini makanan keras yang saya berikan. Tapi makanan ini membuat kenyang manusia rohmu dan membuat kuat jiwamu tertanam di dalam kebenaran. Tidak mudah tergoncangan oleh hal apapun juga. Orang-orang yang mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan cara berbeda, dia kan mudah sekali melepaskan pengampunan. Mudah sekali. Mudah sekali memberkati orang lain. Mudah sekali mengutamakan orang lain. Karena sejatinya, dia sudah memakai pikiran dan perasaan Yesus Kristus Tuhan. Setiap hari kita harus memakai pikiran dan perasaan Yesus Kristus Tuhan. Setiap hari. Tanpa terkecuali. Sampai hidup kita terus dibawa mencapai garis akhir dan dapetin finish dengan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini hanya menyenangkan Tuhan yang kita utamakan. Dampaknya besar. Dampaknya dari apa yang kita komitmenkan dengan Tuhan. Kamu bekerja hati-hati. Kamu bekerja punya tanggung jawab. Apapun itu. Jadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan Yesus memproteksi, menjaga, melindungi dan roh kudus memberikan kekuatan ekstra untuk kita hidup berjalan sampai finish strong. Mencapai garis akhir dan menyenangkan Tuhan. menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Sudah. Itu saja. Kenalin Tuhan secara pribadi. Belajar senangkan dengan apa yang kita kerjakan dengan hidup kita. Amin. God bless you. selamat menikmati. Terima kasih.